Intro Sejumlah pasar tradisional di Kota Mataram dilaporkan mengalami kerusakan akibat rentetan bencana gempa yang terjadi beberapa waktu lalu. Salah satunya adalah pasar Kebonroe di Kecamatan Ampenan, Kota Mataram yang dianggap mengalami kerusakan paling parah. Menurut Kepala Dinas Perdagangan Kota Mataram lalu aluan Basri, Kementerian Perdagangan telah menggelontorkan dana senilai 2,3 miliar rupiah untuk perbaikan enam pasar di Kota Mataram, seperti di pasar Kebonroe, Karang Sukun, Karang Lelede, Pejeruk, Cakra Negara, dan Mandalika. Prosedur revitalisasinya sendiri disebutkannya mengacu pada keputusan dan hasil konsultasi dengan inspektorat nantinya. Aluan menjelaskan jika dana tersebut tak hanya untuk perbaikan kerusakan bangunan pasar, namun juga sebagai pemantik aktivitas pasar yang sebelumnya sempat terganggu akibat bencana gempa sebagai upaya pemulihan perekonomian masyarakat. Pasar Kebonroe, pasar Karang Sukun, pasar Magdalega, pasar Karanglilene, pasar Karanglilene, pasar Karanglilene. Di mana? Oh, ada di Karamekdeng. Di mana, di Karamekdeng? Sini ada akaran yang memang kalau dari Kementerian itu dana yang kita proles kita 2,3 di 6 pasar ini Bervariasi, jumlahnya bervariasi Ada yang memang harus bergering, ada yang memang harus bergering Lebih lanjut selain dari bantuan Kementerian Revitalisasi pasar juga dianggarkan dari APBD Perubahan Kota Mataram tahun 2018 Senilai 500 juta rupiah Yang peruntukannya untuk 3 pasar Yaitu pasar Mandalika, Karangsukun, dan Kebun Rui Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Elsa Monora Anggi, Ket TV Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Elsa Monora Anggi, Ket TV